Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Seorang oknum aparatur sipil negara di kantor wilayah Kementerian Agama Mamuju ditangkap polisi atas dugaan mencabuli 9 santriwati dan pegawainya. Selain sebagai ASN, pelaku juga merupakan ketua yayasan sebuah pondok pesantren di Mamuju. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Mamuju, Sulawesi Barat, menangkap AR, seorang ASN di kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Mamuju. AR yang juga merupakan ketua yayasan pada salah satu pondok pesantren di Mamuju ini ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap 9 santriwati dan pegawai pondok pesantren. Kasat Reserse Kriminal Polresta Mamuju, AKP Pandu Arief Setiawan mengatakan, kasus pencabulan terhadap 9 santriwati dan pegawai pondok pesantren ini terungkap setelah salah satu korban melapor ke Satreskrim Polresta Mamuju. Dari hasil pengembangan penyidik, korban diketahui sebanyak 9 orang yang merupakan santriwati dan pegawai pondok pesantren. Sejumlah korban juga masih di bawah umur, pelaku diduga mencabuli para korban sejak Juli hingga Desember 2021. Pelaku juga mengancam korban akan dikeluarkan dari pesantren jika bercerita ke orang tuanya. Dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa yang bersangkutan ini sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu kepada santri. Pelaku mengakui untuk memuaskan hawa naksud dari pelaku sendiri. Iming-iming kepada para korban, kepada pelaku, sempat ada beberapa korban yang menyampaikan seperti diizinkan menggunakan handphone atau sarana komunikasi sedangkan peraturan di sekolah tersebut tidak boleh. Awal mula terjadi berasal kelasi konfresen sejauh ini dimulai dari Juli 2021 sampai rentang waktu sekitar bulan Desember 2021. Selain menangkap tersangka, penyidik Polores Mamuju juga menyita sebuah pistol airsoft yang kerap diperlihatkan kepada korban agar mereka takut. Kini tersangka ditahan di ruang tahanan Poloresta Mamuju untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Irwan Abdul Latif, Metro TV Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Oknum ASN Kanwil Kemenak Mamuju yang merupakan ketua yayasan pesantren di Mamuju, Sulawesi Barat dicopot dari jabatannya. Kepala Kanwil Kemenak Sulbar, Muflih Behatah Fatah mengatakan pihaknya telah melakukan interogasi dengan pengurus dan melakukan rapat internal. Hasilnya, tersangka AR dicopot dari jabatannya sebagai ketua yayasan pondok pesantren. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar di pondok pesantren tersebut bisa kembali normal. Terkait dengan status ASN, Kanwil Kemenak Sulbar menunggu hasil penyidikan hingga ingkrah. Mengenai penanganan kasus ini, Kanwil Kemenak Sulbar menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kanwil Kemenak Sulbar juga telah bersurat ke pemerintah provinsi agar melakukan pendampingan kepada korban. Hal ini terkait dengan trauma healing bagi korban untuk pemulihan mental agar proses belajar mengajar bisa segera pulih. Sebelumnya pemirsa, Satres Krim Polresta Mamuju sudah menetapkan AR sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap sembilan santriwati dan pegawai. Hingga kini, Satres Krim Polresta Mamuju terus melakukan pengembangan penyidikan untuk kasus ini. Dan untuk membahasnya kita juga sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz. Selamat siang Pak Isfah. Pak Isfah, lagi lagi pesantren... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi pesantren terjerat kasus kekerasan seksual, Pak. Kali ini yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pesantren sekaligus ASN Kanwil di Mamuju. Bagaimana dengan proses hukumnya, Pak, sejauh ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada masyarakat, kepada publik bahwa apa yang disebut dengan pesantren dalam media akhir-akhir ini, itu sebenarnya tidak seluruhnya pesantren. Karena yang disebut dengan pesantren, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang disebut dengan syarat-syarat atau arkanul ma'ahat. Ketentuan-ketentuan satu institusi pendidikan itu disebut sebagai pesantren. Jadi perlu dipahami oleh publik, oleh masyarakat, bahwa yang terjadi itu terjadi di satu institusi pendidikan keagamaan. Di satu institusi pendidikan keagamaan yang kemudian publik melihat atau memahami serta melihat itu sebagai pesantren. Sementara pada proses persyaratan dan ketentuan institusi itu disebut sebagai pesantren, itu belum memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diperlukan. Itu satu hal. Hal berikutnya, perlukan disampaikan bahwa dalam setiap persoalan hukum yang terjadi dan melibatkan seluruh ASN, Kementerian Agama atau komunitas serta ekosistem yang terkait dengan Kementerian Agama, Kementerian Agama tentu memiliki konsen, mengawal serta mendorong agar terjadinya penegakan hukum dalam proses, dalam peristiwa, dalam soal kasus ini. Utamanya seperti di Mamuju, kalau kemudian itu dilakukan dan kemudian secara hukum terbukti, sah bahwa itu dilakukan pelanggaran hukum, maka itu harus dilakukan penegakan hukum. Bahkan nanti di internal Kementerian Agama pun kita akan melakukan sidang terkait dengan sanksi disiplin terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, jadi terkait dengan tindakan seperti ini, ada yang terjadi di pesantren, ada pula yang mengatasnamakan kalau institusi mereka adalah pesantren. Nah, dari pihak Kementerian Agama sendiri, apa langkah selanjutnya Pak yang akan diambil untuk mencegah, bahkan menyetop agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi? Iya, pertama kita ingin terus menegakkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada publik bahwa yang disebut dengan institusi atau lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren, itu harus memiliki izin operasional. Ada izin operasional yang proses perizinan itu diajukan kepada Kementerian Agama. Nah, untuk memperoleh izin operasional ini, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan keagamaan yang kemudian nanti bermaksud mengajukan izin operasional pesantren. Ada arkanul ma'ahat, ada rukun-rukun di mana satu institusi itu disebut sebagai ma'ahat, sebagai pesantren. Contoh, bahwa paling tidak ada 15 santri yang mukim, yang menetap di pesantren itu, bukan familinya, bukan saudaranya. Kemudian, yang kedua, menyelenggarakan pesantren dalam fungsi pendidikan, tidak yang lainnya. Kemudian, mengembangkan nilai Islam yang rahmatanil alamin. Kemudian, yang keempat, memenuhi unsur pesantren. Ada kiainya, ada santri yang mukim, ada asrama pesantrennya, ada masjidnya, atau mushollah. Kemudian, ada kajian, kitab kuning. Atau dirosah diklamiah dengan pola pendidikan mu'alim. Jadi, ketentuan-ketentuan ini yang akan kita perketat nanti ke depan, bahwa tidak semua satu institusi pendidikan itu bisa disebut sebagai pesantren. Nah, hal ini yang harus diketahui oleh publik, oleh masyarakat, bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di unit-unit ataupun institusi lembaga pendidikan keagamaan, itu kemudian jangan langsung diidentikan dengan pesantren. Seperti umumannya, salah satu contoh yang belum lama juga terjadi di Jawa Barat, bahwa itu bukan pesantren. Itu bukan pesantren. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya, staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak.